Halo sahabat youtube, bagaimana caranya untuk membuat tampilan hp android anda menjadi seperti windows 10 nah langsung saja disini mas ekor sudah persiapkan apk untuk membuat handphone android kita menjadi seperti windows 10 oke langsung saja nah sebelumnya mama sudah download apk aplikasi android windows 10 nama simpan di download, nah ini dia, makanya windows 10 versi 1.0.188 apk oke langsung saja kita mulai cara untuk menginstallnya nah langsung di klik dan install paket nah disini ada pertanyaan anda ingin menginstall aplikasi ini lalu kita klik install proses penginstallan kita tunggu sebentar ini sedang menginstall oke tidak butuh waktu lama sudah selesai menginstall langsung kita selesai saja nah sekarang kita akan aktifkan windows 10 di android kita baik sekarang kita cari apk yang sudah kita install ini dia windows 10 desktop kita klik tetapkan sebagai peluncur rumah dan file kita klik tidak saja nah seperti ini temen teman 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 ya menjadi Landscape seperti ini Oke inilah tampilan awal dari Windows 10 yang bisa kita install di Android kita nah kira-kira ini starnya di sini tampilannya seperti ini Oke di sini semua aplikasi yang ada di handphone kita ada di bagian sini nah disini ada Office rekam suara ada playstore juga disini PowerPoint Oke bagaimana mantep kan Nah di sini YouTube paling bawah nah yang lebih mengesankan lagi teman-teman di sini ada keluarga dari Office kita klik yang ujung nah disini ini dapat kita install satu persatu Masiko sudah install yang word Excel sama PowerPoint sekarang kita buka yang tempat saja eh kita tambah kunjung kayaknya dia disini kita langsung bisa mengetik dan bekerja keliputan kemas ekor Oke sekarang kita hapus aja kita kembali lagi ke layar awal Nah untuk memilih file atau folder disini yang kuning dibawah ini di tengah-tengah klik izinkan Oke tampilannya seperti ini ini ada PC ini mirip banget seperti tampilan kotak dialog folder yang ada di Windows 10 ada sistem internal SD card nah kalau kita mau melihat data kita di internal kita klik aja nah ini dia data-data kita yang ada di internal artinya di penyimpanan internal ya nah sandainya kita punya SD SD card kita bisa klik ini berhubung masa ekos tidak punya SD card jadi tidak tampil dia oke di internal ada di sistem juga ada inilah apk-apk kita yang ada di sistem sekarang playstore playstore ada di dua sini nah sekarang bagaimana kita untuk menambahkan icon icon di desktop ini caranya gampang banget teman-teman klik start lalu kita pilih mana yang mau kita tambahkan contohnya cam scanner kita tambahkan kita tekan lama lalu buat pintasan maka sudah ada di layar depan nah misalnya kita mau Microsoft Office Excel untuk kita buat di layar depan baru kita buat pintasan sudah di layar depan atau desktop atau yang lain Facebook kita buat ke layar depan buat pintasan oke sekarang kita yang lain misalnya game Galaxy solter kita buat pintasan juga nah begitulah seterusnya teman-teman dengan yang lain-lain juga saya lihat kinmaster kalau kita mau edit-edit bisa juga disini kinmaster sudah ada di depan lalu disini internetnya teman-teman juga persis mirip banget seperti yang ada di komputer atau di Windows 10 ini ada tombol internetnya ini internet sudah terhubung mirip banget seperti yang ada di laptop atau di Windows 10 nah inilah teman-teman begitu miripnya Windows 10 yang ada di Android dengan Windows 10 yang ada di laptop hanya bedanya disini ada playstore kalau kita klik playstore kita membeli APK nya juga harus dari playstore oke disini semuanya kita bisa install oke terserah teman-teman mau install apa saja nantinya inilah tampilannya Windows 10 untuk HP Android teman-teman semua oke teman-teman sekian dulu video dari liputan master course sampai jumpa di video tutorial selanjutnya kita bisa jumpa di video tutorial selanjutnya sampai jumpa di video tutorial